Ganti bearing roda depan udah, di setel komstir juga udah, tapi kok masih nahan ya setangnya, kira-kira kenapa ya, yuk kita analisa Halo guys, kali ini kita mengerjakan motor Jupiter MX punya cewek umurnya sekitar 19 tahun, dia mengeluhkan setangnya berat terahan, bukan dia yang bawa motor, tapi motor yang bawa dia Langsung saja disini saya periksa putaran komstirnya, terkesan enteng sih, tapi kok setelah dia amat-amati ada yang nahan ya di bagian tengahnya Langsung saja kita bongkar, biar gak penasaran, pertama-tama kita buka baut setangnya menggunakan kunci 14 ring Kemudian selang rem kita lepaskan pada dudukannya dan angkat kepalanya, dan pastikan gerakan segitiganya bebas agar nanti enak pada saat penyetelan Kemudian kendorkan baut komstirnya pakai obeng biru seperti ini, dan kendorkan pakai kunci cakram seperti ini Ini istri saya ngasih gorengan, katanya dia bikin, padahal saya tahu dia belinya di sebelah ya guys Oke, langsung kita bongkar, dan kita periksa mangkok-mangkok komstirnya Nah guys, ternyata ini biang keroknya, bisa kalian lihat disini udah keriting, mau gak mau ini kita bongkar semua Kita buka dulu mangkok lawannya, menggunakan kunci sok buka seperti ini, awas kena kaki, dan pelan-pelan ya, biar gak merusak komponen lainnya Nah, jadi kesimpulannya dari pengerjaan kita kali ini, komstir ini mesti kita ganti Karena udah gak bisa lagi diakalin, seperti yang teman-teman lihat disini Bantalan komstirnya udah rusak parah, udah keriting, dan udah karatan parah Dan disini yang baru udah saya siapkan, kita disini tergantung permintaan konsumen ya Kalau dia minta yang biasa, ya kita kasih yang biasa Langsung saja mangkok atasnya kita pasang, dan kita pukul, menggunakan bantalan dari komstir yang lama Lanjut, yang bagian dalam bawah, kita kasih bantalan komstir yang bekasnya juga, dan kita dorong menggunakan sok bekas seperti ini Dan ini yang bagian segitiganya, kita pukul-pukul seperti itu juga Jangan lupa dikasih grease, goterinya, kita kasih grease juga Begitu juga dengan yang bawah, sama seperti yang bagian atas tadi Dan sekarang kita pasang segitiganya Tangan kiri nahan, dan tangan kanan nahan Nah, disini agak butuh sedikit effort yang tinggi ya Kemudian kita kencangkan baut penguncinya menggunakan kunci seperti ini ya Dan langsung saja kita setel Ini syarat penyetelan, kiri kanan bebas, ke depan kencang Sekiranya penyetelan udah selesai, langsung kita rapikan lagi Dan kita pasang lagi kepalanya, selang rem Lanjut, kita pasang ban, ya kalau lupa pasang ban nanti gak bisa jalan orangnya Kemudian kaliper cakramnya jangan lupa Pasang bautnya, dan kencangkan menggunakan kunci L bintang seperti ini ya Disini komponen udah terpasang semuanya ya Udah rapi, dan itu tandanya pekerjaan kita selesai Oke teman-teman, ini mekanik kita sudah pulang dari ngetes Katanya enak sekali, enteng sekali, dan sudah berhasil Terima kasih, itulah tutorial kita untuk hari ini ya teman-teman ya Terima kasih udah menonton sampai disini Karena disini istri saya udah ngoceh-ngoceh untuk minta diantarin Jadinya saya undur diri, sampai jumpa, bye-bye